Pedang angin berbisik jelit 9. Cinta Wang Yingying. Ulah Tabib Sao malam itu, teringat masa kecil Ding Tao yang pernah membuatkan kebun obat buat Tabib Sao, menyelidiki ke kamar Ding Tao, bersembunyi dari dua bayang yang bertugas membersihkan kamar Ding Tao, kecemasan, pergi ke Cuan Wang, gelmetar, gentar, kembali ke kamarnya, bingung, teringat Wang Yingying, pergi ke kamar Wang Yingying. Malam itu, setelah bertengkar dengan ayahnya di depan banyak orang, masih ada beberapa hal penting lain yang terjadi. Sesosok bayangan tampak bersembunyi di sudut bangunan, mengamat-amati kamar tempat Wang Yingying berada. Saat terlihat nona muda itu berlari menuju ke kamarnya sambil berulang mengusap mata, mengeringkan air mata yang tidak hentinya mengucur, terdengar desahan sedih bayang-bayang itu. Menengok ke kiri dan ke kanan dilihatnya apakah ada orang di sana, keadaan sepi sudah lama orang menghentikan pencarian di bagian itu. Tapi masih juga ditunggunya beberapa lama. Saat orang itu yakin tidak ada orang lain di sekitar tempat itu, dengan sedikit membungkuk dia berlari cepat ke arah Wang Yingying yang baru saja hendak membuka pintu kamarnya. Nona muda Yingying, Nona muda Yingying, setengah berbisik, setengah memanggil, bayang-bayang itu ingin memanggil tapi takut juga jika suaranya terdengar orang lain. Terlonjak kaget gadis itu saat tiba-tiba didengarnya suara memanggil. Cepat dia menutup kembali pintu yang baru saja dibuka, sambil bersendar di depan pintu dengan suara gemetar dia bertanya, siapa? Oh, Tabib Sao Yang, ada apa? Kau mengagetkanku. Maaf Nona, maaf, sebentar, biar kuatur dulu nafasku. Dengan nafas tersengal, Tabib yang cukup berumur itu menyandar di tiang dekat pintu kamar Wang Yingying. Sembari menunggu nafasnya teratur, matanya melihat ke sana kemari, mengawasi keadaan di sekitar tempat itu, khawatir ada orang lain yang melihat. Wang Yingying yang melihatnya, jadi ikut pula melihat ke kiri dan ke kanan. Eh, Tabib Sao, sebenarnya ada apa? Lenyap sudah tangisnya yang tadi berderai. Maklum sifatnya memang periang jika dia tadi hingga sampai menangis itu karena memang beban yang tidak tertahan. Tapi menghadapi situasi yang unik dari Tabib Sao Yang, tidak urung rasa ingin taunya lebih menonjol daripada kesedihan sebelumnya dan untuk sementara lupalah gadis itu dengan masalah antara ayah dan pemuda pujaan. Tabib Sao Yang Yang sudah tidak tersengal, sekali lagi memandang ke sekeliling tempat itu sebelum berbisik. Nona muda, tahukah kau obat apa yang tadi kau berikan pada Ding Tao? Dengan perlahan Wang Yingying menggeleng, matanya menatap tajam pada Tabib Sao, mengharap penjelasan lebih lanjut. Menurut Nona muda, apakah Ding Tao meminumnya? Terdiam sesaat Wang Yingying akhirnya dengan ragu-ragu dan menjawab, entahlah Tabib Sao, jika menurut setahuku Ding Tao Yang kukenal akan meminum obat itu, tapi Ding Tao Yang kukenal juga tidak akan membunuh Zek Zi apalagi jika alasannya untuk mencuri ilmu pusaka keluarga kami. Tabib Sao, menggigit bibirnya sebelum dengan muka pucat dan keringat dingin menetes berkata, Nona, jika ku katakan bahwa Ding Tao tidak bersalah, akankah Nona percaya? Jika ku katakan aku memiliki bukti-buktinya dengan jelas, akankah Nona melindungiku? Berkilat metu Nona muda Wang, Tabib Sao, aku percaya sepenuhnya bahwa Ding Tao tidak bersalah Dan jika kau memiliki buktinya, aku akan melakukan apapun yang ada dalam kemampuanku untuk melindungimu. Kata-katanya jelas dan tegas, saat dia bersikap demikian, sikapnya tidak kalah berwibawa dari ayahnya. Tabib Sao yang menanggung beban di hatinya merasakan satu kelegaan besar. Nona, bisakah kita membicarakan ini di dalam kamarmu? Dan cepat-cepat dia menambahkan, saya tahu ini permintaan yang tidak sopan, tapi nyawaku mungkin berada dalam bahaya, dan bila aku meneruskan apa yang ku ketahui pada Nona, bukan tidak mungkin nyawa Nona pun akan terancam bahaya. Tercendung sesaat Wang Yingying dengan cepat mengambil keputusan, setelah memastikan tidak ada orang di sekitar situ, ia membuka pintu kamarnya dan menggamit Tabib Sao untuk ikut masuk. Ketika Tabib Sao hendak menutup pintu kamar, cepat gadis itu mencegahnya, jangan, biarkan saja terbuka. Cukup aman berdiri menempel di sana, tidak akan terlihat dari luar, ujarnya sambil menunjuk ke sebuah sisi dalam kamarnya, tidak jauh dari pintu, tapi dari luar tidak terlihat karena terhalang oleh tembok kamar. Tabib Sao mengangguk tanpa banyak memprotes. Melihat Tabib Sao bergerak ke arah yang dia tunjukkan, Wang Yingying mengambil jarak, lalu duduk di sebuah kursi yang ada di sana, lalu mengarahkan pandangan matanya keluar, tidak menatap ke arah Tabib Sao. Dari luar tidak terlihat Wang Yingying sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya. Bila hal itu ketahuan juga atau bila Tabib Sao ternyata berniat jahat, maka pintu yang terbuka, maka pintu yang terbuka bisa jadi bukti bahwa Wang Yingying tidak melakukan perbuatan yang tercelah di sana. Dengan pengaturan yang demikian Wang Yingying juga dapat melihat keluar, mengamati keadaan di luar. Dengan suara yang tidak terlalu keras dan pandangan mati ke arah luar Wang Yingying bertanya, jadi, apa yang mau kau katakan Tabib Sao? Obat yang diminta ayahmu itu, memang baik buat kondisi Ding Tao yang menderita banyak luka luar di tubuhnya. Yang paling penting baginya adalah istirahat yang secukupnya, obat itu akan membuat pernafasannya menjadi longgar, aliran darah yang lancar, tapi juga, obat itu akan membuat Ding Tao tertidur dengan pulasnya. Jadi maksud Paman, bila Ding Tao meminum obatnya, maka tidak mungkin tak akan dapat berkeliaran malam-malam dan menyatroni kamar ayahku. Ya, itulah Nona. Tapi seperti yang ku katakan, Ding Tao yang dulu pasti akan meminum obat iku berikan, Ding Tao yang dulu juga tidak akan melakukan kejahatan yang dituduhkan, berdebar hati Wang Yingying, karena Tabib Sao mengatakan bahwa dia memiliki bukti, berarti ada jalan untuk membersihkan nama Ding Tao. Tapi jika itu benar, maka Tabib Sao memegang bukti yang akan menghancurkan nama keluarganya. Tabib Sao menelan luda beberapa kali sebelum dia menjawab, tanpa terasa tubuhnya sedikit gemetar membayangkan akibat dari apa yang telah dia lakukan. Nona, ketika aku mendengar apa yang dilakukan Ding Tao. Aku teringat dengan obat yang Nona minta dariku, karena merasa penasaran, aku pergi ke kamarnya untuk memeriksa. Bawa obat di kamar itu memastikan bahwa dia telah memasak obatnya, aku periksa ke setipa sudut dan bisa kupastikan obat. Bukan pula dibuang. Lagi pula untuk apa dia memasaknya jika obat itu hendak dibuangnya? Hanya itu saja Tabib Sao. Bukan Nona, bukan hanya itu, terdiam meragu Tabib Sao, haruskah dia meneruskan penjelasannya? Lalu, lanjutkan keteranganmu Tabib Sao. Sebenarnya saat aku sampai di kamar Ding Tao, bukan masalah obat yang menarik perhatian pertamaku. Tapi ceceran darah di lantai, tempat tidur yang patah, bekas-bekas orang memeriksa kamar itu. Meskipun jantung Wong Ying Ying berdebaran, tapi dia berusaha tenang, lalu apa kesimpulan Paman? Bagaimana hal itu menjadi bukti bahwa Ding Tao tidak bersalah? Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Tabib Sao melanjutkan, Nona muda, kita semua tahu sifat Ding Tao, kejadian malam ini tidak sesuai dengan sifatnya itu. Kemudian ada obat tidur itu, setelah melihat keadaan kamarnya satu gambaran terbentuk dalam pemikiranku. Jika Ding Tao ini Ding Tao yang kita kenal. Dan apa yang kita lihat sepanjang hari ini, menunjukkan bahwa Ding Tao yang sekarang sama jujur dan setianya dengan Ding Tao dua tahun yang lalu. Ding Tao tentu telah meminum obat yang kuberikan dan tidak lama kemudian akan tertidur pulas terbukti dari bawa obat yang memuih kamar, bahkan dari ceceran darah itu. Ya, ceceran darah itu sudah ku selidiki pula dan jelas bukan hanya ceceran darah, tapi ada juga bekas-bekas obat yang sudah bercampur dengan asam lambung, ikut tersembur bersama muntahan darah. Menceritakan penemuannya tanpa terasa Tabib Sao menjadi semakin bersemangat, lupalah sudah Tabib tua itu pada ketakutannya, jadi nona lihat, ada cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa Ding Tao tertidur pulas oleh obat itu, lalu apa yang terjadi? Dari patahnya tempat tidur dan dari pola semburan darah yang terlat berawal dari bagian pembaringan dekat bantal Ding Tao, bisa ku bayangkan apa yang terjadi? Seseorang telah memanfaatkan keadaan Ding Tao yang tertidur pulas dan mengirimkan pukulan yang keras ke arah pemuda itu. Pukulan itu tentu dilambari pula dengan hawa murni, sehingga cukup berat sampai melukai bagian dalam tubuh Ding Tao dan membuat dia menyemburkan darah. Meskipun sudah meminum obat tidur, tapi pukulan itu tentu akan membangunkannya dan mungkin saat itulah, entah dengan care apa, Ding Tao melarikan diri dari penyerangnya. Wang Ying Ying yang mendengarkan penjelasan Tabib Sao menjadi semakin tegang, kejadian itu bisa tergambar dengan jelas dalam benaknya. Ada perasaan bersalah karena dialah yang mengantarkan obat tidur itu pada Ding Tao, ada juga ketakutan bahwa Tabib Sao akan berhasil mengungkap rahasia yang akan menghancurkan nama keluarganya. Jika demikian, apakah yang harus dialah lakukan? Tegakah dia untuk mengkhianati kepercayaan Tabib Sao pada dirinya dan melenyapkan Tabib itu? Tapi satu hal yang pasti nona, bahwa cerita Tuan Tiong Fa adalah cerita bohong. Kukira, kejadian sebenarnya adalah dia menyusup ke dalam kamar Ding Tao untuk mencuri pedang angin berbisik. Kemudian Zeng Ziyi memergokinya sedang mengejar Ding Tao, saat itulah dengan pedang angin berbisik di tangannya Tuan Tiong Fa memenggal kepala Zeng Ziyi. Sedikit terengah Tabib Sao bercerita, dipandangnya wajah Wang Ying Ying yang menegang, apakah gadis itu akan percaya pada keterangannya? Dengan tegang dia menanti reaksi dari gadis itu. Tabib Sao, sadarkah kau dengan tuduhanmu itu? Lalu bagaimana dengan tercurinya buku pusaka keluarga Wang milik ayah? Kukira nona, Tuan Tiong Fa sudah terlebih dahulu mencurinya sebelum pergi ke kamar Ding Tao, atau bisa juga Zeng Ziyi memergoki dia saat dia keluar dari kamar ayah nona dan bukan saat dia keluar dari kamar Ding Tao. Meskipun ku pikir kemungkinan pertama yang lebih mungkin, karena jika tidak tentu Tuan Tiong Fa tidak akan berani melemparkan kesalahan pada Ding Tao. Mendengar jawaban Tabib Sao, perlahan-lahan pahamlah gadis ini akan sangkaan dari Tabib Sao itu dan sebagian besar dari ketegangannya menghilang. Rupanya Tabib tua ini tidak menyangka bahwa Tiong Fa melakukan itu semua atas perintah ayahnya. Dan kalau dipikir baik-baik, memang ini lebih mudah dipercaya daripada kenyataan yang sesungguhnya. Dihadapkan pada pertentangan antara kenyataan yang dia lihat di kamar Ding Tao dan pernyataan Tiong Fa, sampailah Tabib tua ini pada kesimpulan itu. Sekarang Tabib tua ini menemui dirinya, tentu karena berharap bahwa dia bisa menyampaikan hal itu pada ayahnya. Sekarang apa yang harus dia lakukan, otak gadis ini berputar keras. Apa yang diketahui Tabib Sao sangatlah penting bagi Ding Tao. Jika dia tidak berhati-hati, nyawa Tabib tua itu bisa hilang. Pada saat yang sama gadis itu harus memikirkan nama baik keluarganya. Tabib Sao, mengapa tidak kau temui ayah dan menceritakan hal ini? Tanya gadis itu dipicu rasa ingin tahu. Masalahnya, ketika aku hendak menemui ayah nona, kulihat Tuan Tiong Fa ada juga di sana. Menunggu sekian lama, tidak juga Tuan Tiong Fa beranjak dari sisi ayah nona. Kemudian aku berpikir, bahwasannya Tuan Tiong Fa adalah salah satu orang kepercayaan ayah nona. Aku takut, keteranganku tidak dipercaya. Kemudian teringat di antara keluarga Wong, hanya nona yang berlaku sangat baik terhadap Ding Tao, dari dulu hingga sekarang. Jadi dalam kebingunganku, ku putuskan untuk menemui nona. Ku harap nona bisa memberi jalan keluar, jawab Tabib tua itu dengan sedih, mengingat situasinya yang serba sulit saat ini. Lama gadis itu terdiam, saat dia berbicara suaranya terdengar tenang, sebuah rencana sudah terbentuk dalam benaknya. Tabib sawapakah sempat melihat kakak Renfu? Apakah dia ikut dengan orang-orang lain mencari-cari Ding Tao? Terakhir kulihat, kakak nona Wong Renfu memimpin sekelompok penjaga, mencari-cari di sekitar kompleks utara. Nona muda itu berdiri lalu melangkah keluar, sekali lagi dilihatnya keadaan yang sepi-sepi saja. Sesudah kelompok yang tadi lewat, tidak ada lagi ik melewati bagian ini untuk kedua kalinya. Tangannya mengepal, rencana sudah tersusun, seperti orang yang hendak melemparkan dadu dalam sebuah perjudian. Berhasil atau gagal, menang atau kalah, bahkan hidup atau mati, terkadang hasil akhir dari hal-hal yang penting dalam hidup ini terasa tidak ubahnya seperti perjudian. Sambil menutup pintu kamar dia berkata pada Tabib saw. Tabib saw, sebelum aku kembali, jangan buka pintu kamar dan jangan biarkan seorang pun masuk ke dalam, sebisa mungkin biarkan orang berpikir bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam. Sebentar aku akan pergi mencari kakak Renfu dan merundingkan hal ini bersamanya, sementara itu kau periksalah isi lemari pakaian ku. Dadu sudah dilemparkan, tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Wang Yingying menutup pintu kamarnya dan bergegas mencari kakaknya yang dia percayai Wang Renfu. Dua bersaudara ini memang sangat dekat satu dengan yang lain tahun lamanya Wang Renfu menjadi anak bungsu dalam keluarga itu. Ketika tahu ibunya sedang mengandung anak yang kebukan main senangnya anak itu, akhirnya dia bukan lagi menjadi yang terkecil. Kakaknya yang sul Wang Renfang, memiliki sifat yang keras pada adik-adiknya. Bukan jahat, hanya keras, sebagai putra sulung, dia memiliki kesadaran yang tinggi akan aturan keluarga dan hal itu diterapkannya pula pada adik-adiknya. Anak yang kedua, Wang Renyei, sifatnya pendiam, dia lebih suka menyendiri dan membaca buku. Anak yang ketiga, Wang Renhu, orangnya sangat jahil, Wang Renfu seringkali dikerjainya, lagi pula kakaknya yang ketiga ini lebih suka keluyuran di luar dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Itu sebabnya Wang Renfu sangat menantikan kehadiran adiknya, saat yang lahir adalah seorang bayi perempuan yang mungil dan manis. Wang Renfu kecil memandangi bayi itu dengan tatapan matik penuh rasa kagum dan sayang. Belum pernah dia melihat makhluk semungil dan semanis itu. Dalam hati Wang Renfu kecil berjanji untuk melindungi dan menjaga adik bungsunya ini. Tentu saja seluruh keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar pada anak perempuan keluarga Wang yang satu-satunya ini, tapi tidak sebesar Wang Renfu. Sepasang kakak beradik ini pun menjadi sepasang bersaudara yang seperti tidak terpisahkan. Di mana ada Wang Ying Ying, tentu ada Wang Renfu, demikian juga sebaliknya. Sekarang dalam menghadapi permasalahan yang rumit Wang Ying Ying sadar, dia butuh orang-orang yang akan dapat membantunya. Kehadiran Tabib Sao telah menyadarkan gadis itu, masalah ini terlalu besar untuk diselesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain dan dia butuh orang-orang yang dapat dipercayainya. Gadis itu pun pergi ke sana kemari untuk mencari Wang Renfu, karena Seng Kakak sudah tidak ada di kompleks utara. Bertanya kian kemari ditelusurinya jejak Seng Kakak. Pada saat itu, Tabib Sao yang ditinggal sendirian di kamar Wang Ying Ying sedang terkejut karena mendapati Ding Tao terbaring di dalam lemari pakaian Wang Ying Ying. Muncul banyak pertanyaan, mengapa Ding Tao bisa berada di sana, tapi dorongan panggilan hidupnya sebagai seorang Tabib dengan segera mengambil alih. Cepat dibukanya baju pemuda itu dan memeriksa luka di dada pemuda itu. Dengan kening berkerut, dia meraba denyutna di Ding Tao, kemudian sekali lagi diperiksanya luka-luka pemuda itu. HMM, apakah tinju tujuh luka? Siapa yang merukainya? Apakah aku sudah salah sangka? Kemudian sambil menggelengkan kepala dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, tidak. Keadaan Ding Tao saat ini justru membuktikan kebenaran dugaanku, dia masih tertidur pulas oleh obat itu, meskipun dalam keadaan terluka. Mungkin masalahnya lebih rumit dari dugaanku tapi Ding Tao tidak melakukan yang dituduhkan Cuon Tiong Fa, entah Cuon Tiong. Fa membohong dengan kemauan sendiri atau masih ada intrik lain adalah masalah yang berbeda. Bisa juga bahwa ternyata secara diam-diam Cuon Tiong Fa sudah membuat persetujuan dengan pihak keluar. Cepat tabib tua itu mengambil sekantong jarum dari jubahnya yang longgar, dengan gerakan yang cekatan dia menancapkan jarum-jarum itu di tempat tertentu. Kemudian dia keluarkannya sebotol kecil obat gelosok, dengan sabar diurutnya tubuh pemuda itu. Tidak lama kemudian, nafas Ding Tao sudah jauh lebih teratur. Melihat itu tabib Sao menarik nafas lega. Di tempat yang lain Wang Yingying berhasil menemukan kakaknya Wang Renfu, setelah berhasil mengajak kakaknya itu untuk berbicara empat mata, dengan terbuka diceritakannya semua yang terjadi tanpa menutupi satu hal pun. Wang Renfu yang mendengar bagaimana para pimpinan keluarga Wang sudah tersangkut paut dengan fitnahan pada diri Ding Tao dan juga usaha pembunuhan terhadap pemuda itu, menjadi pucat wajahnya. Setelah tercenung beberapa saat lamanya, dengan perlahan dia berkata, sungguh memalukan. Jika kabar ini sampai tersiar keluar, nama keluarga Wang akan hancur seluruhnya. Adik Yingying, kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Aku sependapat denganmu, kita harus berusaha menolong Ding Tao lolos dari rumah ini dengan selamat. Tapi masalah siapa penyerangnya dan keterlibatan orang-orang keluarga Wang juga tidak boleh sampai tersiar keluar. Menurut kakak, apakah rencana yang kuceritakan pada kakak tadi mungkin berhasil? HMM, kurasa rencanamu adalah rencana yang terbaik yang bisa kita lakukan. Hasilnya bukan yang terbaik, tapi itu yang terbaik yang bisa kita capai pada situasi saat ini. Tidak lama kemudian, kakak beradik itu pergi menemui Tabib Sao di kamar Wang Yingying. Ding Tao masih saja tertidur pulas. Wang Renfu kemudian memaparkan sebagian dari rencananya pada Tabib Sao, yang dengan senang hati menerima rencana itu. Tentu saja, yang diketahui Tabib Sao, hanyalah sebagian saja bahkan hanya kulit luar dari rencana itu. Karena dugaan Tabib Sao masih jauh dari kenyataan yang sebenarnya, akan tetapi justru dengan memanfaatkan kesalah. Pahaman inilah Wang Yingying mendapatkan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi saat ini. Tapi ingat Tabib Sao, tentang keberadaan Ding Tao, janganlah kau katakan pada siapapun, bahkan terhadap ayah. Alis Tabib Sao sedikit berkerut, keberadaan Ding Tao di kamar gadis itu memang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menyudupkan gadis itu. Tapi bukankah justru sebaiknya ayah gadis itu mengetahbinya. Dengan demikian Tuan Besar Wang Yingying akan dapat mengatur pengaturan yang sebaik-baiknya bagi pemuda itu. Dengan sedikit ragu Tabib itu mengemukakan pendapatnya. Tapi Nona, jika cuan besar Wang Yingying sudah menerima laporan dariku, tentu dia akan dapat menimbang yang sebaik-baiknya. Dengan kedudukannya akan lebih mudah bagi ayah Nona untuk mengatur pengamanan terhadap Ding Tao yang saat ini masih terluka dalam. Wang Renfulah yang menjawab, ada juga bahayanya Paman, tidakkah Paman tahu bahwa Paman Tiongfa selama bertahun-tahun ini menjadi orang kepercayaan ayah? Ada dua kemungkinan, ayah kurang percaya dengan urayan Paman. Sao, kemudian menyampaikan temuan Paman pada Paman Tiongfa. Meskipun Paman Tiongfa tidak akan berani menurunkan tangan jahat pada Paman Sao karena akan membangkitkan kecurigaan ayah. Tapi bukan tidak mungkin Paman Tiongfa akan memiliki siasat untuk menghabisinya Wading Tao yang memang sedang terluka parah. Mungkin dengan satu kera, dia bisa membuat keadaan Ding Tao menjadi semakin parah lalu seperti meninggal oleh luka-lukanya. Mungkin juga ayah mempercayai kita sepenuhnya dan tidak membocorkan rahasia ini pada Paman Tiongfa. Tapi sudah bertahun-tahun Paman Tiongfa menjadi orang kepercayaan ayah, apakah tidak ada orang-orang kepercayaannya yang sudah diselipkan dalam keluarga kita? Kemungkinan besar ada, tapi ada berapa orang dan siapa orangnya? Paman Sao tahu sendiri, betapa jardinya Paman Tiongfa. Bergi di Tabib Sao yang mendengarkan penjelasan Wang Renfu, dalam benaknya sudah terbentuk bayangan akan adanya orang-orang jahat bermuka manis, tersebar dalam keluarga Wang dan pimpinannya adalah Tiongfa, bahkan bukan tidak mungkin Tiongfa sendiri hanyalah seorang Pion. Teringat temuannya atas luka pukulan yang membuat Ding Tao luka parah. Ah, saya jadi teringat, ada sesuatu dengan luka Ding Tao ini. Luka ini menurut pengamatanku disebabkan oleh tinju tujuh luka meliki perguruan Kongtong. Tinju tujuh luka, terangkat alis Wang Renfu dan Wang Yingying mendengar temuan terbaru dari Tabib Sao. Ya, benar, tinju tujuh luka. Pukulan ini adalah ilmu pukulan khas perguruan Kongtong, meskipun aku bisa meringankan penderitaan Ding Tao. Tapi aku khawatir, aku tidak akan bisa menyembuhkannya sampai sembuh total. Pada waktu-waktu tertentu, bisa jadi lukanya akan kambuh tiba-tiba, membuat jalan darah dan aliran hawa murninya terganggu. Seiring dengan bertambahnya umur dan melemahnya tubuh, bekas luka yang ditimbulkan oleh pukulan ini akan mengburuk. Dengan cemas Wang Yingying bertanya, apakah luka itu akan membahayakan jiwanya Tabib Sao? Dibilang membahayakan jiwa tidak juga, mungkin lebih mirip penyakit rematik yang diderita orang tua. Tapi sebagai orang dunia persilatan, jika bekas luka itu kambuh di tengah-tengah suatu pertarungan kan berabeh juga. Apakah Paman Sao tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Dengan sedih Tabib tua itu menggeleng, ilmu pengobatanku hanya bisa menyembuhkan sebagian besar luka yang disebabkan oleh pukulan itu, tapi hawa murni yang bersifat merusak dari pukulan itu sendiri masih mengeram di dalam tubuh Ding Tao. Masih baik, dasar hawa murni dari Ding Tao sudah cukup mapan, sehingga dengan begitu mampu menahan serangan hawa murni jahat yang mengeram dalam tubuhnya. Mungkin suatu saat nanti jika himpunan hawa murni Ding Tao sudah jauh lebih sempurna, dia bisa mengenyahkan sendiri hawa murni jahat itu dari dalam tubuhnya. Apakah tidak ada jalan lain, Tabib Sao? Berpikir sejenak Tabib tua itu merenung, kukira dalam masa ini hanya orang yang memiliki ilmu tenaga dalam yang cukup mahir dan mapan untuk menyembuhkan Ding Tao. Bik Su Hong Zhae dari Shaolin, Pendeta Chong San dari Wudang dan Renzuo Chan, Ketua Sekutel Matahari dan Bulan dari Luar Perbatasan. Bagaimana dengan ayah? Dalam kecemasannya Wang Ying Ying sempat terpikir untuk mengambil resiko dan memohon pada ayahnya. Tabib Sao menggeleng, Maafkan aku Nona, Kukira tingkatan ilmu tenaga ayah dalam Nona belum mampu untuk itu. Masih ada satu jalan lain juga sebenarnya. Jalan apa itu Tabib Sao? Dengan metu berbinar Wang Ying Ying bertanya. Pergi ke Perguruan Kongtong, Atau setidaknya mendapati murid Perguruan Kongtong yang sudah sempat mewarisi ilmu pukulan tinju tujuh luka. Karena luka itu diakibatkan oleh ilmu mereka, Dengan sendirinya bisa diharapkan kalau mereka pula tahu care pengobatannya. Ah! Perguruan Kongtong begitu jauh di utara, Lagi pula kata orang ketua Perguruan Kongtong saat ini, Sifatnya sukar diduga, Lurus tidak, Gelap juga tidak. Lebih sukar dibanding mengharapkan pertolongan dari Biksu Hong Zhedi Sao Lin, Ujar Wang Ying Ying dengan sedih. Mereka bertiga terdiam sejenak, Kemudian Tabib Sao yang pertama memecahkan keheningan, Dalam beberapa hari. Kondisi Ding Tao akan pulih, Sejauh ilmu pengobatanku memungkinkannya. Saat itu dia sudah dapat beraktifitas seperti biasa, Kecuali jika luka itu kambuh. Tidak ada jalan lain, Dia harus pergi menemui mereka yang bisa menyembuhkannya. Biksu Hong Zhe dan pendepa Chong San terkenal dengan wataknya yang penuh belas kasih, Kukira besar kemungkinan mereka akan membantu anak muda itu. Tapi perjalanan begitu jauh, Belum lagi masalah Ding Tao dengan keluarga Wong dan desas-desus tentang pedang angin berbisik tentu sudah tersebar luas pada saat itu. Perjalanannya akan dipenuhi mara bahaya, Keluh Wang Ying Ying dengan sedih. Tidak ada jalan lain nona, Hanya itu yang bisa kita lakukan, Sisanya sepenuhnya tergantung pada usaha dan nasib baik anak itu sendiri, Sahut Tabib Sao dengan perlahan. Wang Renfu mengangguk sambil menggertakan rahangnya kuat-kuat, Ya, kita tidak perlu terlampau jauh mengkhawatirkan hal itu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu Ding Tao sebisa mungkin. Ding Tao seorang laki-laki sejati, Cobaan ini akan semakin menggembeleng dirinya menjadi orang kuat. Sudahlah adik Ying, Dia bukan anak cengeng yang masih Memerlukan seorang ibu untuk memeluknya setiap kali kakinya terantuk batu. Dengan wajah sedih, Wang Ying Ying mengangguk perlahan. Menghelah nafas dalam-dalam, Wang Renfu menepuk bahu adiknya yang sedang bersedih dan mengambil alih pimpinan. Tabib Sao, mari kita sembunyikan kembali Ding Tao ke dalam lemari pakaian adik Ying. Kemudian tunggulah di kamar ini sementara aku dan adik Ying mengumpulkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengokohkan kedudukan kita menghadapi siasat gelap. Paman Tiong Fa, hari sudah menjelang subuh saat belasan orang pemuda berkumpul dengan diam-diam di depan kamar Wang Ying Ying. Di antara mereka terlihat ada Feng Xiao Hong dan Z.H.U.Liz He. Wang Sanbo mungkin adalah satu-satunya orang tua yang ada di situ. Terlihat mencolok di antara wajah-wajah muda dan penampilan yang rapi. Tapi jago tua itu tidak ambil peduli, bersandar di salah satu tiang, dia diam saja sementara yang lain saling berbisik, menduga-duga mengapa Wang Ying Ying dan Wang Renfu mengumpulkan mereka di situ. Ada juga yang sempat berpikiran sedikit nyeleneh, membayangkan sebentar lagi mereka akan mengintip masuk ke dalam kamar seorang gadis. Apalagi gadis itu Wang Ying Ying yang cantik dan mengemaskan. Yang berpikir demikian tentu saja hanya menyimpannya dalam hati tidak berani mengecapakan keras-keras. Tidak lama kemudian Wang Ying Ying dan Wang Renfu muncul dari tikungan bersama dengan seorang pemuda lainnya. Begitu mereka sampai Wang Ying Ying segera membuka pintu kamar dan masuk ke dalam, Wang Renfu pun mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam. Meskipun Wang Ying Ying sedikit kelaki-lakian dan adatnya pun sangat terbuka, tidak urung hatinya sempat merasa jengah sudah membiarkan belasan pemuda masuk ke dalam kamarnya. Tapi demi keselamatan Ding Tao, ditekannya kuat-kuat segala perasaan itu. Dalam hati dia berjanji, awas saja kalau ada yang berani nyengir kurang ajar, bakal dia tendang sampai mampus orang itu. Ruangan yang luas itu pun jadi terasa sedikit sempit karena tiba-tiba terisi dengan belasan orang jumlahnya. Ketegangan menghiasi hampir setiap wajah, dalam hati mereka menebak-nebak apa tujuan Wang Ying Ying dan Wang Renfu mengumpulkan mereka di sini. Apakah ada hubungannya dengan terbunuhnya Zeng Zi? Lalu mengapa pula di sana sudah menunggu Tabib Sao Yang? Di antara mereka mungkin hanya Wong Sanbo saja yang berdiri dalam dengan wajah tanpa ekspresi. Bukan tanpa alasan kalau tuan besar Wong suka mengirimkan jagoan tua ini untuk menagih hutang langganan yang nakal. Dipandangi oleh Wong Sanbo yang sangar ini, tanpa seucap katapun, lama-kelamaan orang yang pemberani pun menjadi kederhatinya. Yang pandai bersilat lidah pun akan mati kutu menghadapi Wong Sanbo yang pendiam. Dirayu, diberi ribuan alasan, dimintai belas kasihan bahkan diancam, dia hanya berdiri diam dengan bong penagihan hutang di tangan. Ketika diperhatikan siapa saja yang datang, maka bisa didapati mereka semuanya adalah orang-orang yang diundang ke perjamuan makan malam kemarin dan mereka semua adalah orang-orang yang bersimpati pada Dintau. Tidak mudah menyusun siapa-siapa yang akan diundang, tapi Wang Yingying dan Wang Renfu akhirnya berhasil juga. Menyusun daftar itu. Mereka yang masuk dalam daftar itu, memiliki kedudukan yang cukup penting tapi belum cukup penting untuk dipercaya dengan rahasia-rahasia keluarga. Mereka ini juga dikenal jujur dalam perbuatannya. Faktor terakhir adalah, dalam pertandingan persahabatan itu, mereka ini menunjukkan simpati pada Dintau. Setelah memastikan keadaan sudah tenang dan perhatian semua orang mulai tertuju pada dirinya dan Wang Yingying, Wang Renfu pun membuka pertemuan. Kukira, kita semua sudah bisa menduga, jika aku dan adik Yingying sekarang ini mengumpulkan kalian malam. Hal ini berhubungan erat dengan terbunuhnya saudara Zek Zie dan tuduhan yang dilemparkan ke atas pundak Dintau. Kita semua sudah cukup mengenal watak pemuda itu, hingga sulit rasanya untuk menerima tuduhan yang diberikan. Tapi bukan hanya berdasarkan rasa simpati dan persahabatan aku mengumpulkan kalian, melainkan karena Tabib Sao menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Dintau tidak bersalah seperti yang dituduhkan padanya. Terkejutlah setiap orang, meskipun mereka sudah bisa menduga-duga hal ini namun mau tidak mau, ketika Wang Renfu membenarkan dugaan mereka, ada juga rasa terkejut dalam hati, karena ini menyangkut erat dengan Tiong Fa, salah satu pimpinan dari keluarga Wang. Pandang mat mereka, langsung saja berpindah ke arah Tabib Sao Yang yang sedikit gemetar. Wang Renfu menepuk pundak Tabib itu untuk menenangkannya, Tabib Sao, sampaikanlah penemuanmu ini pada mereka. Ceritakan saja seperti kau menceritakannya padaku dan adik Ying kemarin. Dengan mengumpulkan segenap keberanian mulailah Tabib Sao menjelaskan satu per satu, kecurigaan dan dugaannya, pemeriksaan yang dia lakukan, temuan yang dia dapati, sampai dengan kesimpulan yang bisa dia tarik darinya. Gegerlah kamar itu dengan seruan-seruan terkejut dan marah. Pertanyaan-pertanyaan diajukan pada Tabib Sao Yang. Sedapat mungkin Tabib itu menjawab, sesekali Wang Ying Ying dan Wang Renfu membantu. Tidak jarang dari mereka sendiri saling berdebat dan mengajukan pandangan. Tapi secara keseluruhan bisa tertangkap, bahwa mereka mempercayai kebersihan Ding Tao dalam hal ini dan lebih. Condong untuk menunjuk Tiong Fa sebagai pihak yang dengan licik sudah memfitnah Ding Tao. Perkembangan ini tentu membuat Wang Ying Ying dan Wang Renfu lega. Lalu mengapa tidak sekarang juga kita temui saja tuan besar Wang Jin dan bersama-sama menangkap penjahat licik itu, seru salah seorang dari mereka. Yang berseru itu tiba-tiba sadar bahwa di sampingnya berdiri Z.H.U.Lizhi yang merupakan salah seorang murid asuhan Tiong Fa. Tanpa terasa dia jadi terdiam dan menggeser tubuhnya menjauh dari Z.H.U.Lizhi. Beberapa yang lain jadi ikut menyadari hal itu, pandang mati mereka pun jatuh pada Z.H.U.Lizhi. Z.H.U.Lizhi yang melihat itu jadi tersenyum getir, dalam hatinya tentu saja ada rasa sakit, karena gurunya dituduh telah melakukan satu pengkhianatan. Tapi Z.H.U.Lizhi bukan membuta bersetia pada Tiong Fa, dia justru lebih paham akan kelicikan gurunya dibandingkan orang lain dan karenanya lebih mudah untuk menerima kemungkinan itu. Apalagi bukti dan dugaan yang disebutkan Tabib Sao yang cukup kuat. Dengan lemah pemuda ini menggelengkan kepala, jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan hal ini pada guru. Lagi pula, pada dasarnya kesetiaanku yang pertama adalah pada keluarga Wong. Keluargaku sudah berpuluh tahun bekerja pada keluarga Wong. Niatku untuk mengabdikan diri pun adalah pada keluarga Wong. Hanyalah satu kebetulan jika kemudian aku ditempatkan di bawah pengawasan guru Tiong Fa. Tapi aku bisa menjawab, mengapa Tiong Muda Wong Renfu tidak akan memutuskan untuk dengan segera menangkap guru. Yaitu karena kedudukan guru yang sangat penting dalam keluarga Wong. Lagi pula hitam putihnya masalah ini belumlah diketahui dengan jelas, siapa saja yang tersangkut di dalamnya? Apakah masih ada susupan-susupan lain dalam keluarga Wong? Lebih dari siapapun di dalam ruangan ini, aku mengetahui kecerdikan guru dan ketelitiannya dalam mengerjakan satu masalah. Jika kita pergi sekarang ke kamar Ding Tao, aku yakin bahwa kamar itu sekarang sudah bersih tanpa bekas-bekas yang mencurigakan. Adalah satu keberuntungan bahwa Tabib Sao bisa memeriksa tempat itu tanpa terpergok siapapun. Terlambat sedikit saja, mungkin mereka yang disuruh untuk membersihkan jejak dari tempat itu akan memergokinya dan nyawa Tabib Sao yang pun ikut dibersihkan. Mendengar urayan Z.H.ulizhi, tanpa terasa bulu kuduk Tabib Sao jadi berdiri. Keingin tahuannya mendorong dia untuk menyelidik kamar Ding Tao tanpa sebelumnya terpikir betapa berbahayanya hal itu. Karena jika benar Ding Tao tidak bersalah, itu berarti Tiong Fa sudah membohongi mereka, dan betapa berbahayanya memiliki musuh seperti Tiong Fa. Saudara Z.H.ulizhi, benar, itu sebabnya aku dan adik Ying tidak langsung menemui ayah, melainkan mengumpulkan kalian semua di sini terlebih dahulu, sahut Wang Renfu. Menghadapi intrik yang rumit dengan Paman Tiong Fa berdiri di pihak yang berlawanan, aku ingin meminta bantuan kalian, yaitu yang pertama untuk membantu kami melindungi Tabib Sao yang sebagai saksi kunci. Yang kedua untuk dengan berahasia mengamati gerak gerik Paman Tiong Fa. Yang ketiga adalah dengan diam-diam berusaha mengetahui keberadaan Ding Tao saat ini, pemuda itu kemudian menjelaskan secara lebih terperinci rencana yang sudah dipikirkan oleh dia dan adiknya. Pertama mereka yang berkumpul di kamar Wang Ying Ying ini, akan bersumpah setia, membentuk satu kelompok rahasia dalam keluarga Wang, dengan tujuan sebagai upaya untuk membela diri terhadap kelompok rahasia lain yang tampaknya secara diam-diam hendak menghancurkan keluarga Wang dari dalam. Dugaan ini timbul saat mereka melihat bagaimana Tiong Fa, diam-diam telah melanggar perintah tuan besar Wang Jin yang sudah diberikan sebelumnya. Wang Ying Ying dan Wang Renfu kemudian akan menemui ayah mereka dan menyampaikan temuan Tabib Sao Yang, serta inisiatif mereka untuk mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya. Yang nantinya akan digunakan untuk mengawasi dan berusaha untuk mengungkap Tabib di balik kebohongan Tiong Fa. Wang Renfu pun dengan sigap membagi-bagi tugas di antara mereka. Z.H.U. Lizi sebagai murid Tiong Fa akan bertindak mengawasi tokoh itu, dibantu oleh beberapa orang lainnya. Bila memungkinkan Z.H.U. Lizi akan berupaya menemukan kembali pedang angin berbisik yang diambil oleh Tiong Fa dari Ding Tau. Sebagian lagi akan bertugas memastikan keselamatan Tabib Sao Yang sebagai saksi kunci dalam kasus terbunuhnya Z.H.U. dan divitnahnya Ding Tau. Sisanya akan bertugas untuk secara diam-diam berusaha mencari jejak Ding Tau, baik untuk menolong pemuda itu, sekiranya diadalam masalah. Juga untuk mendapatkan lebih banyak lagi bukti dan petunjuk untuk meringkus Tiong Fa dan kelompok rahasianya. Penugasan akan dilakukan secara bergantian, tanpa aturan dan pembagian yang ketat. Mereka harus mampu mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah yang belasan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam pertemuan itu mereka juga merundingkan bagaimana kira mereka saling mengirimkan pesan tanpa membocorkan rahasia kelompok kecil ini. Kapan pertemuan dilakukan dan sebagainya. Mereka yang berkumpul ini, kecuali Wong Sanbo, adalah bibit-bibit muda keluarga Wong, pemuda-pemuda berbakat dan berotak encer. Sekian tahun mereka sudah berlatih tanpa ada tantangan yang benar-benar nyata. Darah muda mereka menggelegak menginginkan petualangan yang berbahaya. Sehingga pertemuan itu seakan menjadi saluran yang paling tepat kegairahan mereka. Itu sebabnya ajakan Wang Renfu dan Wang Yingying disambut dengan antusias, jika sebelumnya Wang Yingying dan Wang Renfu yang membuat rencana, dengan cepatnya anggota kelompok yang lain saling berdiskusi dan dalam waktu singkat pembentukan kelompok rahasia ini bukan lagi melulu milik Wang Yingying dan Wang Renfu. Kedua besaudara itu pun saling melirik sambil tersenyum, Wang Renfu yang merasakan sebagian beban di pundaknya terangkat menarik nafas panjang dan menyandarkan tubuhnya di dinding. Dibiarkannya saja yang lain dengan bersungguh-sungguh mendiskusikan langkah yang terbaik. Wang Sanbo yang sejak tadi berdiam diri, berdiri, lalu melangkah mendekati Wang Renfu. Tidak ada yang memperhatikan keberadaan jagoan tua itu. Dimanapun dia berada, selalu saja dia menyendiri dan diam dalam kesendiriannya. Tapi kali ini dia berdiri mendekati Wang Renfu. Wang Renfu menegakkan badannya dan menanti jago tua itu mengatakan sesuatu, alisnya terangkat bertanya tanpa kata. Ada apa? Lama jago tua itu hanya berdiri, diam, kemudian dengan sopan dia membungkuk memberi hormat. Wang Renfu yang kaget. Dengan gerakan Wang Sanbo yang di luar dugaan itu, hanya menatap dengan matah, terbuka lebar. Heran, heran karena belum pernah jago tua ini sedemikian menghormat pada seseorang. Sikapnya dingin, tidak peduli aturan, mungkin hanya pada ayahnya jago tua ini membungkuk memberi hormat. Itu pun dilakukan dengan dingin. Belum hilang kekagetannya, jago tua itu mendekat dan berbisik. Cuan muda, hati-hatilah dalam mengambil keputusan dan jangan pernah mengorbankan nilai-nilai yang kau pegang saat ini. Dengan kata-kata itu, jago tua itu membalik badan lalu keluar dari kamar. Tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu, kecuali Tabib Saoyang dan adiknya Wang Yingying. Yang lain masih sibuk dengan diskusi mereka. Tabib Saoyang mengangguk-angguk seperti memahami sesuatu, lalu orang tua itu mengikuti apa yang dilakukan Wang Sanbo. Dia berdiri memberi hormat pada Wang Renfu dan Wang Yingying, lalu berpamitan dengan suara rendah meninggalkan ruangan. Tinggal lah Wang Yingying dan Wang Renfu yang saling berpandangan dengan alis terangkat. Wang Renfu hanya bisa mengangkat bahu kemudian bergabung dengan yang lain, memoles rencana yang sudah mereka buat. Ayam sudah berkokok di kejauhan saat pertemuan rahasia itu bubar. Wang Yingying dan Wang Renfu hanya sempat tidur beberapa jam, tapi pagi itu hampir semua orang dalam keluarga Wang tidur larut malam. Pada kesempatan yang pertama kedua bersaudara itu menemui ayah mereka. Betapa terkejutnya tuan besar Wang Jin mendengar penuturan kedua anaknya itu. Pimpinan keluarga Wang itu pun tersudut, jika dia ingin membungkam Tabib Sao, berarti dia harus membungkam pula kedua anaknya. Bukan hanya mereka tapi juga belasan orang lain yang telah diilbatkan oleh Wang Yingying dan Wang Renfu. Kekuatan keluarga Wang akan merosot jauh jika dia memaksakan hal itu. Dengan senyum di wajah, tapi pahit di dalam dia menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tabib Sao Yang. Dalam hati dia bersyukur bahwa setidaknya belum ada yang tahu tentang keterlibatannya. Juga mereka yang mendengarkan bukti-bukti yang dipaparkan Tabib Sao Yang ternyata mampu berpikir dengan cukup dingin dan tidak memaksa untuk menindak Tiong Fa secepatnya. Sehingga dia tidak dipaksa untuk mengambil keputusan yang drastis. Untuk sementara masalah pengkhianatan Tiong Fa akan dikuburkan dahulu sampai mereka bisa memperkuat kedudukan. Dalam hal ini reputasi akan kecerdikan dan kelicinan Tiong Fa membantu Tuan Besar Wang Jin untuk memperpanjang waktu sebelum muncul desakan untuk membuka temuan Tabib Sao Yang. Tapi cepat atau lambat, masalah ini tentu akan muncul juga ke permukaan. Keadaan ini seperti peledak yang siap disulut setiap saat. Tiba-tiba saja Tuan Besar Wang Jin merasa seperti berdiri di atas tumpukan bara yang panas. Antara merasa kesal, tapi bercampur juga dengan kagum, melihat kedua anaknya yang terkecil ternyata mampu mengambil tindakan yang cerdik dan bijaksana. Sudah agak lama dia mengkhawatirkan keadaan keluarga Wang sepeninggal dirinya. Puterannya yang sulung, cenderung terlalu ambisius dan kejam, meskipun dalam kondisi tertentu hal itu menguntungkan, tapi muncul juga kekhawatiran bahwa seperti pedang bermata dua, hal itu pun bisa merugikan dirinya sendiri dan juga keluarga Wang. Puterannya yang kedua lebih memilih untuk menarik diri dan menekuni buku-buku sastra, sedangkan yang ketiga tidak bisa diandalkan dan lebih sering keluar bersama teman-temannya daripada tertarik dengan urusan keluarga. Tapi sekarang ternyata dua orang yang tidak pernah dia perhitungkan dan harapkan menunjukkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Hatinya jadi khawatir, ketika dia membayangkan, apa yang akan terjadi jika urusan Ding Tao berhasil diketahui kedua anaknya itu. Kepala tuan besar Wong Jin jadi terasa pening memikirkan semuanya itu. Rasa bencinya pada Ding Tao menjadi semakin bertambah saja. Tadinya dia berharap dengan mendapatkan pedang angin berbisik, keluarga Wang bisa semakin memantapkan kedudukan mereka dalam dunia persilatan. Tiongfa dan jaringannya sudah pula berhasil mengumpulkan berbagai macam ilmu rahasia dari perguruan-perguruan besar yang tersebar di daratan. Berbekal dua hal itu tuan besar Wong Jin berharap dirinya akan mampu menduduki kedudukan yang lebih penting lagi dalam dunia persilatan. Mengangkat nama keluarga mereka dalam dunia persilatan. Tapi sekarang adanya urusan pedang itu justru mengancam timbulnya retakan dalam keluarga Wang yang dulunya solid. Di luar dia berusaha menampilkan perhatian penuh pada rencana Wang Ying Ying dan Wang Renfu. Di dalam dia sudah merancangkan untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Tiongfa secepatnya. Hanya Tiongfa dengan kelicinannya yang pesia diharapkan tuan besar Wong Jin untuk mengurai benang yang kusut ini. Lagi pula, Tiongfa harus mempertanggungjawabkan semuanya ini. Dialah yang memberikan jaminan bahwa dia akan dapat mengatur agar keluarga Wang bisa mendapatkan pedang pusaka milik Ding Tao. Kenyataannya dia sudah gagal lewat jalan halus, lewat jalan kasar, meskipun berhasil mendapatkan pedang, tapi keberhasilan itu harus dibayar pula dengan permasalahan lain yang cukup berbahaya bagi kelangsungan keluarga Wang. Oh, sore harinya setelah semua urusan selesai, Wang Ying Ying yang mengaku tidak enak badan meminta agar makanan diantarkan ke kamarnya. Rencananya dia akan memberikan sebagian makanan itu untuk Ding Tao. Dia dan kakaknya belum berani memindahkan pemuda itu ke tempat lain. Wang Renfu sebenarnya keberatan dengan pengaturan itu, tapi Wang Ying Ying dengan sungguh-sungguh dan sedikit kesal berkata, boleh saja kau tidak percaya pada Ding Tao, masakan kau juga tidak percaya padaku? Apa kau pikir adikmu ini perempuan murahan yang akan menjajakan dirinya pada setiap lelaki? Dengan menahan kesal Wang Renfu menjawab, tapi apa kata orang nantinya? Aku tidak peduli apa kata orang, yang penting nuraniku sendiri. Apakah kakak pikir aku senang dengan keadaan seperti ini? Aku pun terganggu dengan keadaan ini. Tapi apa ada care lain yang lebih baik? Memindahkan Ding Tao di saat ini sangatlah susah dilakukan tanpa menarik perhatian orang. Apalagi paman Tiong Fa punya metu yang bukan main tajamnya, jawab Wang Ying Ying dengan air metu merebak. Akhirnya Wang Renfu mengalah, sambil membuang muka dia berkata, aku tahu, sudahlah kuharap pemuda itu cukup berharga untuk kau berani mempertaruhkan nama baikmu sendiri. Wang Ying Ying hanya bisa menggigit bibir tanpa mampu menjawab, karena menjawab berarti mengakui perasaannya pada Ding Tao. Wang Renfu akhirnya terpaksa meninggalkan adiknya sendirian dengan seorang laki-laki di kamarnya. Sebenarnya dia yakin tidak akan ada yang terjadi di antara keduanya. Dia mempercayai Wang Ying Ying sepenuhnya, gadis itu mungkin saja terkadang bersikap tidak pedulian terhadap pendapat orang, tapi dia percaya Wang Ying Ying bisa menentukan sendiri batas-batasnya. Demikian juga dengan Ding Tao, Wang Renfu percaya pada pemuda itu, hanya orang muta yang tidak bisa melihat sorot metu Ding Tao yang penuh cinta saat bersama dengan Wang Ying Ying. Tapi sorot cinta yang terpancar dari meta pemuda itu begitu tulus, bersih dari sorot metu nakal dan kurang ajar. Lagi pula Ding Tao sedang terluka parah, jangankan berbuat macam-macam untuk menggerakkan tubuhnya pun pemuda itu. Pasti akan sangat kesakitan. Setidaknya itu yang dikatakan Tabib Sao sebelum meninggalkan sebungkus obat untuk Ding Tao. Tidak banyak yang bisa dilakukan Tabib Sao sekarang ini, kecuali menunggu tubuh Ding Tao memulihkan dirinya sendiri. Sedikit obat yang diberikan adalah untuk membantu Ding Tao tidur dan mengistirahatkan tubuhnya tanpa diganggu oleh rasa sakit yang disebabkan oleh luka-lukanya. Mungkin ada banyak alasan bagi Wang Renfu untuk merelakan, meninggalkan keduanya bersamaan. Semoga saja kepercayaan Wang Renfu itu tidak salah tempat. Baru setelah kakaknya pergi dan Wang Ying Ying menutup pintu kamarnya, barulah gadis itu meresapi keadaannya saat itu. Dia sedang berdua sendirian dengan Ding Tao di dalam kamarnya, gadis itu tiba-tiba merasakan jantungnya berdebaran dan mukanya memerah. Untuk beberapa saat lamanya gadis itu melemparkan tubuhnya ke atas pembaringan, tengkurap gadis itu menutupkan bantal ke atas kepalanya dan memaki-maki dirinya sendiri karena tiba-tiba merasa gugup dan salah tingkah. Sialan, sialan, Ding Tao sialan, kenapa perasaanku jadi begini? Ah sial, ini gara-gara ucapan kakak Renfu, memangnya apa yang akan kami lakukan, gerutunya sambil memukul-mukul kasur. Dasar sedang sial, di saat itu terbayang cerita amban pengasuhnya yang centil tentang bagaimana rasanya berciuman dengan kekasih untuk pertama kalinya, di luar kemauannya Wong Ying Ying membayangkan dirinya dicium oleh Ding Tao dan membaralah wajahnya. Dengan kesal bercampur debar-debar aneh gadis itu memukuli kepalanya sendiri, bodoh, bodoh, bodoh. Wong Ying Ying bodoh sekali kamu. Ah sialan. Dengan geram gadis itu berdiri lalu mengambil pedang pendeknya dan dengan menggertak gigi dia mulai berlatih. Gerakannya cepat dan gesit, perlahan-lahan dia mulai larut dalam latihan. Obat tidur yang diminum Ding Tao sudah mulai hilang efeknya, kesadarannya perlahan datang. Rasa nyari yang tadi ditekan oleh obat juga perlahan datang kembali. Sambil mengeluh panjang Ding Tao membuka matanya. Dikerjap-kerjapkannya matanya, otaknya terasa sulit sekali disuruh bekerja. Lama Ding Tao mengamati keadaan sekelilingnya, tidak mengerti tempat apa ini. Perlahan tangannya merabah-rabah ke sekelilingnya, agak lama baru dia sadar ada segaris cahaya. Pemuda itu mencoba bangkit berduduk, menggigit bibir menahan nyeri, berhasil juga diaduduk dan segera saja kepalanya menyentuh baju-baju yang digantungkan. Kain, pikirnya. Ini, wangi ini, meskipun kesadaran itu datang sedikit demi sedikit. Ding Tao mulai menduga-duga, apakah dia ini sekarang ada dalam lemari pakaian wang ying-ing. Bau ini, bau wangi khas yang sering dia cium saat berdekatan dengan gadis itu. Dengan gugup Ding Tao berusaha bangkit berdiri dan keluar dari tempat itu. Tapi setelah berhasil berdiri, kakinya terasa lemah, tidak tahan untuk menopang tubuhnya yang sudah bangkit berdiri. Semakin guguplah pemuda itu saat dia merasa tubuhnya terguling ke depan tanpa bisa berbuat apa-apa. Gerakan jatuh yang tiba-tiba itu membebani tulang-tulang rusuknya yang baru saja dihajar kemarin. Nyeri yang sangat. Menusuk luka-luka di bagian yang terpukul dan tanpa bisa ditahan Ding Tao terpekik menahan sakit. Diiringi oleh suara gedubrakan saat dia membentur lantai, Ding Tao keluar dari lemari pakaian wang ying-ing. Wang ying-ing pun terlonjak kaget mendengar suara itu. Wajahnya jadi pucat, bagaimana kalau suara itu terdengar sampai di luar? Cepat dia menendang bangku yang ada di dekatnya sambil memaki, sialaan. Kemudian dengan jari di bibir, dia memberi tanda untuk Ding Tao yang sedang memandang ke arahnya untuk diam. Dia sendiri cepat-cepat mendekati pintu kamarnya dan menempelkan telinga. Mendengar-dengar apakah ada orang di sana. Saat tidak terdengar apa-apa di luar, perlahan wang ying-ing membuka pintu kamarnya dan mengintip keluar. Dengan nafas lega dia masuk kembali sambil menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Matanya pun jatuh tertuju pada Ding Tao yang memandang ke arahnya dengan raut wajah kebingungan. Cukup lama mereka hanya saling memandang, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ding Tao dengan perasaan bersalah mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi hingga dirinya bisa berada di dalam lemari pakaian wang ying-ing. Akhirnya dengan ada bersalah dan putus asa dia berusaha menjelaskan, Adik ying, aku tidak tahu bagaimana aku bisa ada di sini. Yang kuingat, SSST, jangan terlalu keras bersuara, tenanglah. Aku tahu, kemarin malam ada orang coba membunuhmu, bisik wang ying-ing yang sekarang telah duduk di sisi pembaringannya dekat dengan tempat Ding Tao terjatuh. Benar, benar, adik ying apa mereka sudah tertangkap? Lalu mengapa aku sampai berada di sini? Wang ying-ing menggeleng, dari sorot matanya Ding Tao menangkap satu kepedihan, tidak Ding Tao, mereka belum tertangkap. Tahukah kamu siapa yang melakukannya? Ding Tao menggeleng, tidak. Waktu itu aku sangat mengantuk, tidak sedikitpun aku mendengar suara mereka. Aku baru tersadar setelah merasakan satu nyari yang hebat di hatiku. Saat sadarpun aku tidak sepenuhnya bisa menangkap kejadian di sekitarku dan kedua orang itu, mereka memakai topeng hitam menutupi wajahnya. Membayangkan keadaan Ding Tao saat itu, air mati merebak di pelupuk mati wang ying-ing, dengan lembut dipegangnya tangan Ding Tao, maafkan aku Ding Tao, akulah yang memberikan obat itu padamu. Ding Tao yang bisa merasakan kepedihan hati gadis itu mencoba menenangkannya, adik ying, jangan bersedih, aku tahu maksud baik dirimu dan ayahmu. Hanya waktunya saja sangat bertepatan dengan datangnya dua orang itu. Mendengar itu wang ying-ing jadi merasa makin bersalah, karena ayahnya yang telah merencanakan pencurian dan pembunuhan itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan hal itu pada Ding Tao, tidak berani dia membayangkan apa yang akan terjadi jika Ding Tao tahu hal itu. Bagaimana jika pemuda itu kemudian membencinya? Atau bagaimana jika pemuda itu kemudian pergi untuk berkelahi dengan ayahnya? Wang ying-ing tidak peduli dengan pedang angin berbisik, dia tidak peduli dengan Ren Zhuocan. Tidak perlu Ding Tao jadi pendekar pedang nomor satu asal pemuda itu tidak membencinya saja dia sudah bahagia. Dengan sedih gadis itu menggeleng lemah, Ding Tao yang melihat gadis itu semakin bersedih menjadi semakin bingung. Adik ying, adik ying, janganlah bersedih, jangan pernah merasa bersalah terhadapku. Adik ying hanya engkau selalu baik padaku sejak dulu, itu aku tahu dengan jelas. Adik ying ingatkah kau dua tahun yang lalu? Saat aku lulus ujian naik peringkat waktu itu. Dengan metu yang membasah Wang ying-ing menatap Ding Tao lalu mengangguk perlahan. Tanda tambah, hari itu, hari yang selalu kuingat selama dua tahun ini, apakah kau tahu mengapa aku merasa bahagia saat mengenangnya? Karena kau jadi juara waktu itu? Bukan, bukan karena itu, tentu saja ada rasa senang, tapi bukan itu yang membuatku terkenang. Melainkan senyumu, tawamu saat kau melihat aku dinyatakan sebagai lulusan terbaik. Aku masih teringat sorakanmu saat itu. Hari itu kau terlihat begitu gembira, dan akulah yang membuatmu tertawa serta bersorak. Karena itu adik ying, janganlah lagi bersedih, karena hal itu akan membuatku merasa bersedih pula. Rayuan gombal pemuda udi macam Ding Tao tentu saja kalah jauh dengan rayuan seorang pemuda romantis yang sudah ahli. Tapi ketulusan Ding Tao tidak bisa disamai mereka ini, apalagi yang mendengarnya adalah Wang ying-ing yang sedang jatuh cinta pada pemuda itu. Langsung saja mukanya bersemu merah, senyum di bibir merekah, dengan pipi masih dihiasi tetesan air matu yang belum mengering, membuat dirinya tampak lebih cantik dari biasanya. Ding Tao yang merasa lega, melihat senyum di wajah Wang ying-ing, tanpa terasa menjadi lebih longgar lidahnya. Dibantu dengan efek obat yang diminumnya belum benar-benar hilang. Meskipun Ding Tao sudah tidak lagi diserang rasa kantuk, tapi kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Suasana dan kondisi saat itu juga terasa begitu aneh bagi nalar Ding Tao dan di luar akal sehatnya, membuat Ding Tao tidak memijak pada kenyataan sehari-hari. Apalagi yang biasanya dia pendam saja, terlontar keluar dengan begitu mudahnya. Adik ying, tahukah kau betapa berat saat guru dan aku memutuskan untuk pergi tanpa pamit dua tahun yang lalu? Bukan karena aku gendar oleh beratnya kehidupan berkelana, tapi karena aku takut dipandang rendah oleh dirimu, sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika ada penghiburan bagiku, itu adalah janji guru, bahwa setelah aku menamatkan ilmu keluarga Wang, aku akan mempunyai cukup bekal untuk menghadapi bahaya dan kembali untuk menjelaskan semuanya ini padamu. Wang ying ying jadi makin terharu, mengingat justru karena hal itulah nyawa Ding Tao jadi terancam dan pemuda itu kehilangan pedang pusaka yang sangat berharga. Mengeluh pendek, gadis itu menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan Ding Tao. Ding Tao yang untuk bangkit berdiri pun harus bersusah payah, menyeringai kesakitan saat tubuh Wang ying ying yang lembut itu membentur tubuhnya yang masih nyeri. Dengan sekuat tenaga pemuda itu menahan diri agar tidak berteriak kesakitan. Tubuhnya memang sakit dan perlu waktu cukup lama sebelum nyeri itu tidak lagi menusuk, tapi jangankan rasa sakit, jika saat itu dia ditembusi pedang pun, pemuda itu rela. Adik ying, selama dua tahun, hanya bayanganmu yang memberiku kekuatan, gemetar suara Ding Tao, dengan memberanikan diri pemuda itu memeluk tubuh Wang ying ying dengan lembut. Ah, kakak Ding, aku, aku pun demikian, balas Wang ying ying dengan jantung berdebaran. Tentu saja ini tidak sepenuhnya benar, memang Wang ying ying sudah sejak lama menyukai pemuda itu, tapi tidak seperti saat ini. Rasa kagumnya baru benar-benar tumbuh saat Ding Tao kembali dari pengembaraannya yang dua tahun itu. Dan rasa kagum itu semakin bertumbuh hingga benar-benar berkembang menjadi rasa cinta saat Ding Tao menunjukkan kegagahan ini adalah pertandingan persahabatan di hari sebelumnya. Tapi kata-kata itu terasa manis di telinga Ding Tao, dan bagi Wang ying ying pun rasanya kata-kata itu sudah tepat. Saat itu rasanya sudah bertahun-tahun lamanya dia mencintai Ding Tao, bahkan sejak mereka masih kanak-kanak. Bersandar di dada Ding Tao yang bidang, gadis itu merasa begitu bahagia, berbisik pada Ding Tao, dengan tulus dia berjanji, kakak Ding, mengenai pedangmu, aku berjanji akan membantumu untuk mendapatkannya kembali. Pedangku? Pedang? Ding Tao dengan tiba-tiba melepaskan pelukannya dan melonjak kaget. Baru sekarang dia teringat akan pedangnya, pedang yang dipercayakan gurunya kepadanya. Begitu. Kagetnya hingga dia lupa pada luka di dadanya dan meloncat berdiri. Baru setelah dia meloncat berdiri dan rasa sakit itu menyerang hebat, pemuda itu mengaduh dan berpegangan pada lemari pakaian yang ada di dekatnya, menahan agar tubuhnya tidak sampai jatuh. Wang Yingying memandang Ding Tao dengan cemas, cemas akan luka Ding Tao, cemas pula pada reaksi pemuda itu, yang rupanya belum sadar bahwa dia sudah kehilangan pedang angin berbisik. Padahal Wang Yingying yang mengenal baik pemuda itu, tahu betul bagaimana Ding Tao menjunjung tinggi tanggung jawab yang dibebankan pada dirinya. Kakak Ding, jangan terlampau khawatir, duduklah dahulu. Ding Tao yang sudah bisa menguasai dirinya, menganggukan kepala dengan lemas, lalu dibantu oleh Wang Yingying, perlahan-lahan dia duduk di samping Wang Yingying. Adik Ying, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingat ada orang yang menyerangku, sewaktu aku tertidur pulas. Tidak banyak yang kuingat selanjutnya, yang ada hanya keinginan untuk melarikan diri dari bahaya dan mencari tempat yang aman. Wang Yingying kehilangan akal, apa yang harus dia ceritakan pada pemuda itu? Dengan terbata-bata, gadis itu menceritakan bagaimana Ding Tao jatuh pingsan di depan kamarnya. Peristiwa terbunuhnya Zek Ziyi, tuduhan Tiong Fa pada Ding Tao dan juga penemuan Tabib Sao Yang yang telah membersihkan nama Ding Tao meskipun di luaran temuan itu masih dirahasiakan. Diceritakannya juga tentang apa yang telah dia lakukan bersama dengan kakaknya dan reaksi Tiong besar Wang Yingying yang mendukung keputusan mereka. Dalam hatinya gadis itu merasa bersalah, karena telah menutupi kejadian yang sesungguhnya. Ding Tao yang baru saja sadar dari tidurnya, untuk beberapa lamanya tidak mampu berkata apa-apa. Jangankan berbicara, pikirannya masih dengan lambatnya berputar untuk mengolah masukan-masukan baru yang sangat berat dan susah dicerna. Tetua Tiong Fa yang merencanakan ini semua, tanyanya dengan nada tidak bisa percaya. Iya, setidaknya itu dugaan kami. Kakak Ding, apakah kau marah padaku? Jika bukan karena obat itu, air matuh kembali. Merebak di matu Wang Yingying. Tapi jari Ding Tao dengan cepat menyentuh bibir gadis itu, memberi tanda agar dia berhenti berbicara. Adik Ying, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku tidak menyalahkanmu, bahkan aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena pertolonganmu, bukan hanya kehilangan pedang, aku pun akan kehilangan nyawa. Tapi kakak Ding, pedang itu bukankah sangat berharga? Bagaimana juga dengan pesan pelatih gupadamu? Dengan lembut Ding Tao meraih tangan Wang Yingying. Begitulah awal pertama berpegangan tangan masih ragu, setelah ternyata Wang Yingying tidak marah, bahkan gadis itu sempat merebahkan tubuhnya, bersandar di dada Ding Tao, pemuda ini pun jadi makin berani. Adik Yingying, seluruh orang di dunia persilatan boleh saja memandang pedang itu sebagai pusaka yang paling berharga. Tapi bagiku, sampai di sini jantung Ding Tao berdebaran makin cepat. Bagiku, bagiku, dirimu jauh lebih berharga. Aku, aku, sudah sejak lama, aku mencintaimu, merah padamu wajah. Ding Tao selesai mengucapkan kata-kata itu. Tiba-tiba muncul rasa khawatir, khawatir jika Wang Yingying menolak cintanya. Berbeda dengan perasaan Ding Tao, perasaan Wang Yingying bagaikan dibuai ke angkasa. Sekali lagi gadis itu merebahkan dirinya ke atas dada Ding Tao yang bidang, dengan berbisik dan menjawab, aku, aku juga. Singkat saja jawaban Wang Yingying, tapi yang singkat itu sudah membuat Ding Tao merasa bahagia sekali. Belasan tahun lamanya dia memendam rasa suka, entah sudah berapa kali sejak dia meninggalkan kediaman keluarga Wang, dia membayangkan saat-saat seperti ini. Ketika saat itu akhirnya tiba, sungguh sulit untuk dilukiskan bagaimana perasaannya. Maksudmu, aku juga bagaimana? Tanyanya menegas. Ya begitu itu, dengan malu-malu Wang Yingying menjawab. Begitu itu bagaimana? Metu Ding Tao berkilat nakal, saat Wang Yingying melirik ke arah wajahnya dan dengan gemas gadis itu pun mencubit Ding Tao keras-keras, sampai anak muda itu mengadu-adu minta ampun. Untuk sesaat sepasang kekasih itu tertawa, lupakan keadaan mereka yang sesungguhnya. Bahaya masih mengintai di luar, tapi tidak salah kalau ada yang mengatakan, bagi orang yang sedang jatuh cinta, dunia serasa milik berdua. Setelah beberapa lama, tertawa-tertahan, keduanya akhirnya berhenti tertawa dan saling pandang. Dengan suara yang lebih tenang, Wang Yingying bertanya, Kakak Ding, benarkah kau mencintaiku? Meskipun keluarga ku sudah, sudah merebut pedangmu dengan care yang licik? Ding Tao tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan lembut ditariknya pundak gadis itu, dan bibirnya dengan lembut mengecup bibir Wang Yingying. Sebenarnya debaran jantung Ding Tao sudah membuat pelinganya serasa mau pecah, tapi entah bisikan setan dari mana. Keinginan itu tiba-tiba muncul tanpa bisa ditahan. Wang Yingying yang bisa menduga apa yang akan dilakukan Ding Tao pun, sama-sama terbawa suasana. Bukannya menolak, gadis itu justru menutup matanya. Seandainya Wang Renfu melihat adegan itu, mungkin pemuda itu bakal menyesal tujuh turunan. Nafas keduanya memburu, gebaran jantung mereka semakin kencang, getaran-getaran yang belum pernah mereka rasakan membuat pikiran mereka makin berkabut. Perlahan bibir mereka bukan hanya bertemu, tapi menempel semakin erat, bertaut, saling memagut. Kepala Ding Tao terasa berdenyut keras, tapi dia tidak juga berhenti, seperti mereguk air yang manis tapi dahaga tidak juga hilang. Samar-samar terasa tubuh Wang Yingying yang lembut tapi panas membara, semakin merapat di dadanya. Sepasang tangan yang lembut melingkar di lehernya, bibir yang merah merekah menempel erat di bibirnya dan sepasang dada yang ranum sekarang menyentuh tubuhnya. tangan Ding Tao dengan sendirinya bergerak, perlahan, bergerak hendak membelai sepasang dada yang ranum itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.